Intro Gerak cepat tim resmob saat reskrim Polres Purworejo, Polo Dajawatnya dalam respon laporan warga masyarakat terkait banyaknya penonton yang kehilangan handphone saat menyaksikan konser musik Purworejo spektakuler pada hari Jumat tanggal 24 Februari tahun 2023 lalu dan berhasil mengungkap sindikat copet tersebut mendapat apresiasi dari berbagai pihak Salah satunya apresiasi datang dari bubati Purworejo Raden Haji Agus Bastian SEMM Penghargaan dari orang nomor satu di kabupaten Purworejo itu diberikan kepada jajaran tim resmob saat reskrim Polres Purworejo, Polo Dajawatnya dalam sebuah upacara khusus yang digelar di halaman Mapolres Purworejo pada hari Senin tanggal 6 Mart 2023 itu dari pemerintah daerah mengapresiasi kinerja dari teman-teman yang di lapangan dengan memberi penghargaan ini suatu kebanggaan bagi saya, bagi kami karena baru kali ini dari pemerintah daerah mengapresiasi terkait dengan kinerja-kinerja dari kepolisian dari Purworejo, khususnya dari reskrim berupa apa? berupa apa itu? sertifikat penghargaan petugas yang terjunkan itu kita secara umum itu kan banyak sekali ada yang diri satu, ada yang diri dua, ada yang pakaian premon, ada yang pakaian dinas dan sebagainya tapi kalau tim ini memang khusus dari Purworejo diterjunkan secara mobile mobile dan bisa membaur dengan pengunjung karena memang ini tim khusus dari Purworejo, tim opsional yang memang banyak berkeningpung di lapangan dan dia itu tiap harinya itu tidak pernah berkantor dan dia itu hanya kerjanya di lapangan terus dari pengakuan tersangka ini mereka sindikat atau memang udah biasa? sindikat, jadi sindikat dan dia itu ada konser besar, dia itu berangkat bersama-sama seperti itu sistem kerjanya di lapangan juga berkelompok ada dua kelompok, lima-lima, ada yang perperan ngambil, ada yang perperan mempet, ada yang perawan membawa hasil curianya, jadi sistem kerjanya tim pada kesempatan itu juga dilakukan gelar perkara yang menghadirkan para tersangka serta barang bukti dari Purworejo, Eko Mulyanto, Bagelian Channel, melaporkan